musik 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 penuh kasih sayang mesra kalau tidak menerjemahkan ini rukun damai sejahtera rukun di rumah tangga ini ingin tentrem ingin suarga rukun bener tak bu rukun ini satu kata punya dua arti istimewa lho pak rukun ini rukun yang bersiji artinya corong ilmu fikih perkara yang kududhi lakoni ini rukun ibu-ibu yang mengajari ada rukun Islam rukun wudhu ada rukun sholat ada rukun posa ada rukun haji apa rukun ini perkara yang kudu dilakoni yang ditinggal mengibadai buatan sah bener tak? rukun wudhu lah kok gak buat lakoni buat tinggal, ya wudhnya gak sah kan rukun sholat kok ditinggal sholatnya buatan sah paham tak bu? 6 kali artinya rukun ini rukun itu hubungannya orang-orang itu berlaku orang-orang itu berlaku ngerti? orang-orang itu gak rukun orang-orang itu gak sah beneran ini tenang orang-orang itu gak rukun itu berlaku itu berlaku Allah ini harus kita pahami Allah gak rindu orang itu berlaku karena di sana orang-orang itu berlaku yang tidak diberlaku itu malah orang itu benda orang itu pemaaf orang itu benda itu berlaku apa yang ini? itu tidak ditinggal dari orang itu berlaku oke, ibu sampai ada lagi kisruh karubuju itu pedat oleh Allah percaya betul sama ya sampai nesu karubuju gak ada ikhlas kalau nyambung Allah, betul nisa sholat itu, merem merem oleh Allah, raih sehingga tak bujumu ada harapannya ngingis gitu apa? betul nisa kalau nyambung oleh Allah ini aku ojo ojo medot sopo-sopo ya aku disambung dan sambung ke ruang, sambung oleh Allah Allah ini tergantung jenian biaya ya Pak Aslin ini awak mau pelas, itu dipelasi mengerti ilmu ini awak menulung, ditulung wallahu fi'anil abdi makanan abdu fi'anil akhir Allah selalu menolong hamba selagi hamba menolong sesama bu tidak kuat miring ke nggak disetel awak munulung, ditulung Allah gitu awak mau pelas, dipelasi Allah gini loh bu ini awak mu sayang, disayang Allah ini awak mu medot sana, dipedot Allah sampai ke awah ngapura ya disepura Allah ini sampai ke awah ngapura ya nggak di ngapura Allah maksudnya sudah salah paham orang pegel, orang malah ngancam tidak ada maaf bagimu, rugi diw sampai yang menikmati, sampai tidak untuk Pangapura ini pengeran itu sembrana kenapa sembrana ini? itu sembrana bisa ditampak lagi Allah ini kersoparing Pangapura, seorang yang ingin menyebabkan sepura, seorang yang ingin menyebabkan seorang yang ingin menyebabkan di setel kalau di Soekarubujuk, astagfirullah itu juga lucu, maksudnya tidak lucu itu lucu, orang dewa tidak menyebabkan sepura bujumu yang ingin menyebabkan aku yang ingin menyebabkan sepura bujumu itu maksud aku saya paham orang ini paham ya? orang ini tidak menyebabkan, itu rugi dewa rugi dewa contohnya, gampang bagaimana itu? ibunya digelakkan bapak bapak sudah menyebabkan sepura ini tidak menyebabkan raksa, raksa karena itu rugi bu apa yang ingin menyebabkan? orang ingin menyebabkan aku menyebabkan, benar? menyebabkan saya menyebabkan apa yang ingin menyebabkan? karena kita menyebabkan karena protes ini itu menyebabkan berdoa bapak digelakkan ibu tapi tidak menyebabkan sepura ini apa yang ingin menyebabkan? tidak bisa, rugi itu rugi yang ingin menyebabkan apa? apa yang ingin menyebabkan? orang ini orang ini tidak memberi maaf rugi dewa itu akhirnya ini karena saya menggunakan rukun ke ruang ya ibu ya? paham gak itu ini? salah itu lumrah yang penting menyebabkan salah terus kalau itu lalu lalu ini wajar yang penting menyebabkan lalu terus jadi ini al-insanu mahalul khotak wanisiyan menunggu saya bangunan salah bangunan lalu ini ini menyebabkan terus Nabi Dauhman ahabbah ayub a satawfi rezekihi wa yung sa'a fi asarihi falyasul rahimah sopung yang ingin dijembarki rezeki lanti panjang ke umurnya ke silaturahim nyambung sedulur yang saya rukun kalau rugi itu rugi kalau buju ini tidak rugi jadi korban anak jelas ini berlalu saya hati-hati tenang mau ngantar ke datusan itu kata paknya dari ibu itu lagi tukaran anaknya jadi gak paham gak arti mulai sekolahnya maturnya bapak bapak ini ada pengumuman di sekolah yang lunasi SPP kalau ini lunas buat nangsa lujian kalau bapaknya dari ibu itu lagi nesu ya ini sehingga duit buatmu jalan aku kalau orang yang beri jalan diku ya gak ngerti ibu ya anaknya melayu yang beri bu, bu, kan bayar SPP lunas sebenarnya gak lunas gak boleh ujian saya gulet duit pakmu jalan aku jalan kita mergulah gak konslet si Dhani beri bun anaknya gak nge-nge duit gelo apa lega bu anaknya gelo apa lega gelo kalau sesuai mengangkat sekolah yang ganteng, ya seragam gak tukar sekolah gelo nge-nge duit mentem turun tangan bahaya lho padahal yang konslet waktu anak tadi gerupan bapak hamura yang rukun ya bu ya yang tua, ya yang rukun, yang abik juga ada yang batin saya bilang, aku istiwak ini akan rukun dia tak apa ya justru istiwak gak ada yang apa disana yang gak ada liling-lilingan alhamdulillah waras ya bapak mu ini berduaan oleh abik dia berduaan oleh abik dia nyanyi bila kamu tapi ini itu itu padu wajah wajah rumah tangga kok geger tapi gak suarga, tapi merokok Naudhubillah, amin paham gak? paham gak? itu gak nih, gua gua rukun Allahumma penuh kasih sayang mesra, rukun damai oh sejahtera lagi sejahtera aja penting Mas Razi, Mbak Ati, Bapak Ibu sudah ya rumah tangga sejahtera ini pemahaman saya rumah tangga ini bahagia tapi ini berhubungannya ekonomi ngerti ya, ngerti ya mulai ini pemahaman saya, Bapak Ibu sudah ya khususnya Bapak-Bapak jenisnya enak misrabi aku juga nyambut gawe pak aku ada rezeki, aku nyukupi kebutuhan rumah tangga ada ya? ya cara hakikat rezekinya sudah dijatah rasa kuatir ngerti ya? rasa kuatir rezekinya sudah dijatah ya Allah, rambungkan jatahmu dipewong lio rambungkan jatahnya jeningan mungkin aku kudu yakin tapi cara syariat ya kudu ada ikhtiar apa? nyambut gawe yang ada di sarana yang ada dijatah maksudku saya ditampil karena tembung apa? rezeki itu di tangan Tuhan mulai ini jipu yang pindahnya tanganmu maksudku oke rezeki itu di tangan Allah jipu yang pindahnya tanganmu caranya jipu yang ada dikangilan nyambut gawe ini juga ada diatah dijatah rezeki tidak dikangilan sudah dikangilan tidak dikangilan yang ada dikangilan rezeki itu enak yang ada dikangilan adalah orangnya itu pilihnya penderitaan orangnya dikangilan ya bu orangnya biasa-biasa biasanya normal eh tinggal mangan ngelak ngantuk terus kesel lerenak lumrah tuh ya pengen duit-duit ya nyambut pengen duit ngilmu ya sinau jadi pusing wajar-wajar